Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya sedang menuju ke Masjid Aisyah atau Tan'im untuk membadal umrohkan orang yang sudah meninggal. Banyak pertanyaan yang muncul, apakah boleh kita melaksanakan umroh berkali-kali dalam satu perjalanan safar? Maka jawabannya, ini adalah hal yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama kita. Sebahagian para ulama mengatakan tidak dianjurkan, tidak disunahkan, tidak disyariatkan, melakukan umroh berkali-kali dalam satu perjalanan safar. Bahkan sebahagian mengatakan bid'ah seperti Sheikh Muhammad bin Salir al-Thaymin, Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala juga memandang bahwa ini tidak disyariatkan. Namun sebahagian yang lain mengatakan boleh dan tidak menjadi masalah, namun meninggalkannya lebih baik. Akan tetapi, jika seseorang ingin melakukan umroh yang kedua, ketiga, dan seterusnya dalam satu perjalanan safar, maka boleh-boleh saja. Pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, mufti Saudi Arabia di zaman beliau. Beliau mengatakan tidak masalah untuk mengulangi umroh beberapa kali dalam satu perjalanan safar. Dan dalil dari kedua pendapat ini sama, iaitu hadith Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Sebahagian memandang bahwa hadith Aisyah itu adalah khusus untuk Aisyah, dan sebahagian yang lain memandang bahwa hadith Aisyah tersebut, di mana beliau keluar ke Tan'im, atau sekarang dinamakan dengan Masjid Aisyah, itu tidak khusus untuk Aisyah, namun juga menjadi umum untuk umat Nabi Muhammad SAW. Alakulihal, hal ini menjadi perbedaan para ulema yang memandang bahwa tidak disyariatkan melaksanakan umroh berkali-kali dalam satu perjalanan safar, silahkan dia mengamalkannya, dan yang memandang bahwa boleh kita melaksanakan umroh berkali-kali dalam satu perjalanan safar, silahkan melakukannya dengan keyakinan dan mengambil pendapat yang diyakini dan dikuatkan masing-masing. Alakulihal, bagi siapa yang datang melaksanakan umroh, dan dia datang dari negeri yang jauh, dan dia khawatir tidak bisa datang lagi ke tempat ini, karena harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, tenaga, dan seterusnya, maka insyaAllah boleh dia melaksanakan umroh beberapa kali dalam satu perjalanan safar ini, dengan catatan, tidak memberatkan dirinya, dan juga tidak mengganggu kaum muslimin lainnya yang sedang melaksanakan umroh pertama mereka. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Semoga bermanfaat.